Intro Apa saja isi pikiran bahwa sadar seseorang? Dalam sebuah seminar saya didaulat menjadi salah satu narasumber. Seminar yang diselenggarakan ini berjudul Eksis di tengah krisis. Disponsori oleh beberapa perusahaan seperti bank, mahasiscapai, dan banyak lagi. Narasumber lain adalah orang-orang kompeten di bidangnya. Ada pengusaha, entertainer, serta profesional telah membuktikan pengalamannya melewati krisis tahun 97-98 dan krisis 2008-2009. Seminar terbuka untuk umum dihadiri berbagai kalangan. Dari mahasiswa, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, pengusaha menengah, bahkan banyak profesional pengusaha kelas atas. Topik yang saya bicarakan adalah milioner mindset. Berlangsung seharian, acara ini diisi oleh 6 narasumber. Saya mendapatkan giliran untuk berbicara tepat setelah makan siang, yaitu pukul 13. Setelah moderator memperkenalkan nama dan CV ringkas saya, saya pun membuka dengan sapan rutin. Sebelum sempat saya berbicara panjang, seorang di barisan depan mengambil mic dan mengajukan pertanyaan sekaligus pernyataan. Pak Mardiku diundang sebagai apa kapasitasnya? Milioner mindset itu apa hubungannya dengan seminar ini? Kalau tidak ada hubungannya sebaiknya kita lewati saja, katanya. Kontan saya terkejut. Dan belum berhenti keterkejutan saya, peserta lain mengajukan pertanyaan senada. Dengan menggunakan mic satunya lagi, dia berada di posisi barisan tengah. Apa hubungannya seorang pengamat teroris dan pengamat intelijen dengan seminar eksis setengah krisis ini? Lalu membawakan tema milioner mindset lagi. Apa bapak seorang milioner? Peserta tersebut memprotes dan mempertanyakan keabsahan ilmu saya dan korelasi dengan isi seminar. Peserta yang pertama bersuara menambahkan. Apakah Anda pebisnis? Apa buktinya Anda pebisnis dan milioner? Jangan sampai Anda pengadang-ngada. Seminar ini tentang eksis di tengah krisis. Apa hubungannya dengan narasumber ini? Tadi dari kacang Garuda menceritakan pengalamannya dan kami sangat terinspirasi. Lalu Pak Lim Shobok dari Triwarsana Dunia Entertainment membuktikan kepakarannya. Terakhir Pak siapa itu dari bank? Dia berusaha mengingat-ingat tapi lupa beliau adalah mantan mentir keuangan. Catatannya ya. Anda membawakan milioner mindset, dia lanjutkan. Sementara kami kenal Anda seorang pakar teroris, pencuci otak teroris. Apa? Kami mau dicuci otaknya. Tuh bagaimana ini? Saya tersentak. Panitia pun gelagepan. Moderator menengahi. Baik Pak, biar Pak Madrigu yang menjelaskan ya. Saya pun menceritakan sedikit hubungan saya dengan dunia kepolisian, dengan militer. Lalu saya menceritakan sedikit tentang pikiran dan latar belakang keilmuan saya. Namun ada beberapa peserta yang rupanya tetap tidak puas. Mereka mendesak agar sesi acara saya di-skip, dilewati. Karena poin yang mereka harapkan adalah pengalaman dan praktek. Tidak mau wacana-wacana atau pelajaran teori-teori. Menurut mereka, kalau itu tidak aplikatif, buat apa? Kata mereka, kalau Mardigu ini seorang bisnis coach, harap dibuktikan perusahaan apa yang dimiliki dan apa prestasinya. Kalau hanya mindset sebagai wacana saja, ya ubah judul sesi ini menjadi apa itu mindset untuk bisnis. Itu pun bisa sebagai selingan yang tidak penting. Rasanya rontok seluruh tulang saya mendengar komentar-komentar tersebut. Saya tidak sempat banyak membela diri atau memberi pertahanan. Tetapi, buat apa saya bertahan kalau dibombardir pertanyaan dan pernyataan tersebut? Sepertinya memang bukan mengharapkan solusi. Sesi pun tetap berlanjut. Tetapi, berdasarkan kesepakatan, akhirnya dibuat ringkas. Saya lakukan tetap dengan semangat. Ini bukan kiamat. Itu pikiran saya. Ini cambuk positif. Ini mungkin bantu asahan terkeras. Yang akan membuat pisau saya lebih tajam. Bagi saya, moral story atau hikmah yang saya dapat adalah, tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang kenal dengan saya. Tidak semua orang tahu produk saya. Tidak semua orang nyaman dengan keberpihakan saya. Tapi itulah hidup. Saya love it. Jujur. Saya gemeter dan gentar di seminar tersebut. Di balik senyuman dan perkataan saya itu, saya sedang mengalami masalah keuang ini. Kukup besar. Cerita ringkasnya seakan sekelebat lewat dengan cepat dalam pikiran. Saya saat mengingat kembali kejadian yang sedang saya alami. Ayah saya baru berpulang ke Ramadullah. Waktu itu, kami kurang tahu bahwa ternyata ayah kami menjaminkan rumah satu-satunya tempat tinggalnya ke bank untuk sebuah proyek. Proyek ini dilakukan berdua dengan mitranya, seorang yang berkeluarga negaraan Singapura namanya Julian. Yang mengagetkan adalah, mitra tersebut kabur tidak bertanggung jawab membawa uang investasi tersebut. Awalnya kami tidak tahu. Tapi ketika petugas bank bolak-balik ke rumah menanyakan kewajiban cicilan yang sudah 9 bulan tidak dibayar, saya terkejut. Saya pun menghadap kepada bank tersebut dan mereka membuka informasi semuanya. Saya sangat kaget karena kalau dinilai secara keuangan saat itu, ibu saya yang tinggal di rumah itu tidak memiliki harta apapun. Nol. Bunga plus pinjamannya sudah senilai rumah, alias kalau itu diambil oleh bank ya habis semua. Mengetahui kondisi tersebut, tentu saja saya tidak mungkin menceritakan hal itu kepada ibu. Belum setahun kehilangan pasangan hidupnya, selama lebih dari 40-an tahun, ibu saya akan kehilangan harta satu-satunya. Rumah tinggalnya, pasti dia tidak siap. Dan saya merasa itu tidak benar karena dia tidak berhak untuk memberita atas perbuatan yang dia tidak perbuat. Akhirnya informasi ini saya simpan, biar saya menanggung. Pilihan saya yang pertama adalah mencari Juliantu bertanggung jawab, namun orang itu hilang di telah bulan. Langkah berikutnya adalah negosiasi dengan bank dan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pokoknya saya harus berusaha keras agar rumah tersebut jangan dilelang atau disita oleh bank. Dengan seribu cara saya merayu dan meyakinkan bank untuk mendapatkan herkan atau potongan dari rumah. Pokoknya bank tidak rugi. Dari pokok awal saya mengatakan saya akan menyicil ini semua. Alhamdulillah, bank mau tinggal saya bekerja keras dan minta pengertian dari istri serta anak-anak. Ternyata istri saya mendukung. Walaupun dengan tiga anak, kala itu istri saya sedang hamil anak keempat. Mengapa saya minta izin mereka? Karena cicilannya adalah hampir semua dari pendapatan bulanan kami saat itu. Kami harus gulung tangan tinggi-tinggi. Setelah kami berjalan kira-kira satu tahun, suatu hari ibu tercinta mengatakan bahwa ia ingin pindah ke kampung halaman di Jawa Timur. Ia ingin menjual rumahnya sebagai modal beli lahan untuk berkebun dan sedikit uang untuk hidup. Kata-kata ini bagai petir di siang bolong yang menggelegar. Memang sudah hak ibu saya untuk melakukan itu. Tapi kalau dijual saat itu, hampir semuanya uangnya akan diambil bank. Artinya ibu saya yang mendapat kira-kira 10%. Dilema saya waktu itu. Apakah ibu saya harus diberitahu tentang kejadian sebenarnya? Atau saya telan dan tanggung sendiri? Saya pun melakukan hal yang tidak lazim. Saya memilih tidak memberi informasi apapun kepada ibu. Lebih baik saya menjual aset, rumah, tempat usaha, dan mobil untuk menebus bank. Lalu kami bisa mengambil sertifikat dan memberikan sertifikatnya kepada ibu agar ibu bisa menjualnya. Malam itu, seperti biasanya saya berdoa memohon kepada Allah SWT agar dia berkenan atas keputusan saya ini. Lalu saya berkumpul dengan anak dan istri. Saya menceritakan semuanya dan apa yang akan saya lakukan. Kita akan menjual rumah tempat tinggal kita. Ruko di Jati Bening, kantor pusat rumah yatim Indonesia, dan seluruh kendaraan kita. Kita akan cari rumah kontrakan sebagai ganti rumah kita sekarang yang akan kita jual. Saya menunggu jawaban istri saya dan anak-anak. Ternyata istri saya berkata, Ayah, kalau buat bakti ayah kepada orang tua, kami tidak akan berkomentar apa-apa. Dan pastinya ya, apa yang ayah usahakan ini, walaupun habis-habisan, tetap saja air susu ibu belum terbayar. Selama ayah ikhlas, aku setuju ya. Anak-anak saya pun setuju. Boleh ya, jual aja demi ayah. Perjuangan ayah pasti berat. Kami percaya kok, saya menundukkan wajah saya dan air mata saya pun ada di ujung mata. Kemudian saya menganggut. Terima kasih bunda, terima kasih anak-anakku. Ayah janji akan buktikan kepada kalian, ayah kalian ini terbuat dari apa. Akhirnya kami pun menjual rumah, ruko, empat mobil. Semua kami lakukan segera agar bisa langsung menembus rumah kembang. Dalam seminggu, sertifikat asli sudah di tangan ibu tercinta yang menyambut dengan saya. Ibu pulang kampung ya mas, ibu mau berkebun. Boleh ya, pamit ya. Kami hanya mengangguk, melihat ibu tersenyum, hati kami pun sumeringah, enteng dan lega. Dan seperti dugaan kami sebelumnya, rumah tersebut cepat terjual. Ibu pun pindah dari kota Jakarta ke Malam, Jawa Timur. Malam, sebelum acara eksis di tengah krisis, saya membuka pintu kamar anak-anak di kamar sebelah. Di rumah kontrakan yang kecil dan sempit. Ketiga anak kami sedang meringkuk tidur beralaskan bed cover. Kami tidak memiliki tempat tidur buat mereka. Tempat tidur hanya satu untuk nede yang kecil yang baru lahir di kamar sebelah. Dimana kami bertiga himpit-himpitan. Saya selimuti ketiga anak kami, kemudian saya kecup kening mereka di tengah lelapnya tertidur mereka. Dan sekali lagi, saya berkata, akan ayah buktikan ayah kalian ini terbuat dari apa? Kalian akan berkelimpahan dengan ilmu sebelum berkelimpahan kemakmuran. Dulu ayah salah, berkelimpahan materi tanpa ilmu. Ternyata bikin hidup kayak Yuyo, turun naik tak menentu. Kembali ke cerita seminar eksis di tengah krisis. Banyak peserta yang meminta saya menjelaskan keilmuan dengan fakta. Sesi milioner mindset tentu harus diisi oleh seorang milioner. Sementara keadaan saya saat itu sedang berayun turun. Alias hutang saya miliartan, termasuk hutang usaha. Tapi kan hutang produktif di pembukuan ditung aset juga kan? Di seminar tersebut, saya putuskan tidak menjelaskan harta saya, apalagi bisnis saya, secara rinci. Biarlah waktu yang membuktikan. Intinya, saya sama sekali tidak kesal dengan mereka yang menyerang. Saya tidak menyesali semua kejadian tersebut. Hanya saja, semoga semua mendapat hikmah tersembunyi. Karena hidup ini penuh teka-teki misteri, menarik, dan indah. Harga sebuah kesuksesan. Dalam sebuah kunjungan kerja ke negara tetangga Singapura, saya mendapatkan sebuah tiket menonton balet. Bagi saya menyaksikan, sebuah pertunjukan kesenian seperti opera maupun balet bukan merupakan kenikmatan atau kebanggaan. Saya bukan orang yang terlalu menyukai seni dan mengerti kesenian. Namun, saya suka keindahan. Saya suka kerapian dan kebersihan. Dan, bagi banyak sahabat, ketiga hal itu merupakan bagian dari kesenian. Begitulah para filsuf. Selalu pandai mengolah kata menjadi pemahaman baru. Padahal menurut saya, beda juga maknanya. Apakah saya akan menonton pertunjukan balet klasik Swan Lake itu? Di tengah padatnya jadwal pertemuan dan di tengah diskusi panjang bisnis, sebenarnya hampir tidak ada waktu untuk menikmati pertunjukan balet tersebut. Di sisi lain, undangan itu datang dari mitra bisnis, di mana kami sedang proses membahat bisnis jangka panjang. Undangan ini datang dari pimpinan tertinggi sebuah perusahaan minyak yang sangat dihormati di dunia. Kalau dalam catatan bilioner indeks di Forbes, perusahaannya masuk 500 besar dunia. Posisi ini membuat saya mengharuskan diri mengikuti acara balet tersebut, yang sejujurnya saya tidak faham sama sekali. Saya ingat, saya memerlukan hampir satu jam merenungi pentingnya untuk hadir dibandingkan persiapan meeting pagi. Saya baru kembali ke kamar hotel pukul 17, lalu segera ke Explanate Singapura pukul 19, untuk menyaksikan acara yang dimulai pukul 19.30, dengan mengenakan dress code lengkap, jas hitam dan dasi kupu-kupu. Waduh, urusan dasi kupu-kupu ini memang ribet. Beda banget pakai dasi kupu-kupu clip-on, yang sudah jadi, langsung dipasang, dengan dasi yang masih lembaran dan harus menyimpul sendiri kupu-kupunya. Bisa habis 15 menit hanya untuk membuat dasi tersebut tampak seimbang dan pas dilihatnya. Pasalnya, yaitu tadi. Saya tidak terbiasa dan tidak suka. Satu hal dalam perenungan untuk menghormati undangan tersebut adalah, nyetel hati. Tidak paham, tidak nyaman, tapi saya harus menyaksikan penampilan balet yang diawali dengan gala dinar, pertunjukan akbar tersebut. Saya tahu, harga tiketnya mahal. Dan lagi, posisi duduk. Saya di balkon, nomor dua dari balkon utama. Ada enam balkon utama di Explanate. Yang satu, berisi BOD, Board of Director Mitra Bisnis Kami. Dan, gosipnya, yang lima lagi terisi oleh Perdana Menteri Singapura waktu itu, yaitu Goh Chok Tong. Serta keluarga mantan Perdana Menteri Singapura pertama, yang tentunya semua orang tahu, di Kuan Yu. Namun, yang namanya nggak nyaman, saya tetap perlu berusaha mengati diri sendiri, di mana pikiran saya melompat jauh di masa kuliah dulu. Ini untuk memotivasi saya. Dari 144 SKS, atau unit kalau di Amerika, ada 24 unit harus diambil pelajarannya di luar bidang utama kita. Misalnya begini, ada seorang mahasiswa teknik jurusan mesin. Untuk lulus sebagai Bachelor of Mechanical Engineering, dia perlu 120 unit dari mata kuliah wajib. Dan 24 unit dari mata kuliah GE, atau General Education, atau pelajaran yang tidak ada hubungan sama sekali dengan teknis. Mereka harus mengambil kelas badminton, kelas sejarah, kelas astronomi, kelas antropologi, dan semua kelas dasar, atau basic 101. Dan itu bebas, tidak ada pakemnya. Saya terheran-heran di awalnya dengan keharusan ini, tapi dekan saya mengatakan tujuan Anda mempelajari ilmu selain ilmu wajib tadi adalah untuk keseimbangan hati, agar menjadi balans. Karena sebagai inginir yang analitik, teknik, dan kaku, Anda bisa memahami sosiologi daerah tertentu atau sejarah sebuah negara, misalnya. Ini membuat Anda bisa melihat dunia dari sisi yang lain, the other side of the coin. Sehingga Anda lebih bijaksana dengan kemampuan melihat sisi pandang orang lain. Karena saran tersebut, saya pun mengambil kelas klasik jazz tiga yuk, sejarah dunia, arkeologi yang berurusan dengan dinosaurus, serta kelas gastronomi atau ilmu tentang makanan. Itu semua jauh dari dasar keilmuan saya di sekolah aplikasi psikologi sebagai master criminal mind dan forensic investigator. Benar-benar tidak nyambung. Namun, saat itu, saya bisa melihat dunia meskipun hanya dari kelas kecil saya. Jujur, saya bisa melihat the other side of the coin. Berdasarkan ingatan tersebut, saya pun memutuskan saya akan melihat sisi lain kehidupan. Saya akan menonton pertunjukan balet tersebut. Saya kuatkan hati saya, saya pump up, saya semangatkan, saya bulatkan tekad. Saya pun tiba di eksplanet tepat waktu. Sebagaimana kebiasaan pertunjukan red carpet? Seperti waktu itu, yaitu diawali dengan makan mewah berkelimpahan dan ramah tamas sesama penonton yang merupakan high society di Singapura dan banyak ekspatriat. Saya mengambil sisi menyendiri sambil membaca buku isi jalan yang pertunjukan dan membaca nama-nama balerina siapa yang akan mampu. Perilaku saya yang mengambil posisi aman sebagai pengamat di ujung adalah perilaku kebanyakan para intro fan. Seperti saya, kalau tidak nyaman, dia memilih mojok sendiri. Ada dua nama yang menarik perhatian saya. Pertama, nama penyanyi opera tenar, Leasa Longga sebagai bintang tamu. Kebetulan, dia termasuk idola saya. Sehingga saya pun merasa excited dan sedikit lebih nyaman. Kedua, ada nama seorang balerina Indonesia di daftar penari utama. Saya tidak tahu apakah ini orang yang sama, tetapi 20 tahun yang lalu saya pernah punya sahabat balerina yang di New York untuk mengambil sekolah tari dan tidak pernah bertemu sejak saat itu. Saya masih ingat sosoknya dulu yang cantik, tinggi, anggur. Itu 20 tahun yang lalu. Tapi saat ini saya tidak ada bayangan sama sekali. Kemudian terdengarlah pengumuman bahwa pertunjukan akan segala dimulai. Kami semua menuju tempat masing-masing. Saya sudah memotivasi diri saya, sehingga si kepala saya hanya merasa gak baik. Dan saya akan enjoy the moment. Enjoy the present. Singkat cerita, pertunjukan 2 jam tersebut mendapatkan standing ovation. Luar biasa. Saya yang kurang faham saja mengikuti acara tersebut melongo kagum. Apalagi mereka yang faham dan mencintai pertunjukan balet klasik. Saya lihat banyak penonton yang menitikan air mata haru. Tepuk tangan meriah dan wajah sumber ringah penonton jelas terlihat ketika laku. Panggung menyalat terang di akhir acara. Mata saya tertuju kepada balerina Indonesia tadi. Dan benar saja dia teman saya. Di penghujung acara, seluruh penari berbaris membungkuk menghormati penonton yang memberikan penghormatan balik dengan tepuk tangan sambil berdiri. Standing ovation. Sebuah kesantunan yang indah bagi saya. Saya terus menantap teman saya yang masih cantik dan anggur. Beberapa gerakannya di panggung tadi mengundang becak kagum banyak penonton. Indah sekali. Saya bertanya-tanya dalam pikiran saya, apakah dia masih mengenal saya? Entah mengapa saya memilih untuk mencari tahu. Ketika semua penonton berbalik arah keluar, saya balik arah menuju ke panggung yang gordennya mulai ditutup. Tepat dekat panggung ketika tirai hampir ditutup. Teman saya yang berada di barisan agak samping berbalik badan. Saya rasa mata kami sudah saling bertatapan. Saya baru saja tidak menyapa melambaikan tangan, tapi dia terus berjalan sambil menyinggit. Seperti kebiasaan para balerina. Tak disangka, beberapa saat kemudian dia membalik badan dan kembali menetap saya yang berdiri tepat di sisi panggung. Kupil matanya kontan membesar, artinya dia ngeh dan masih mengenal saya. Saya pun tersenyum sambil melambaikan tangan. Dia membalas dengan melambaikan kedua tangannya ke depan. Masu iya, katanya. Asli saya tidak mendengar suaranya, tapi gerakan bibirnya membuat saya menganggung. Saya pun memiringkan kepala ke kiri, membagi isarat agar dia menemui saya di sisi panggung kiri. Akhirnya, dia berpisah dari penari lain dan menemui saya. Di sisi belakang panggung, dua kenalan lama bertemu kembali, pelukan persahabatan 20 tahun, tidak bertemu mengawali perjumpaan singkat tersebut. Saya pun tidak bisa menghentikan lidah saya untuk tidak memuji dirinya. Pertunjukan tadi luar biasa, kamu masih seperti yang dulu, masih seperti berusaha 19 tahun, kata saya. Yang dijawab dengan ronang merah di pipi dan tonjokan kecil ke tangan saya, itu respon seorang yang GR tentunya. Saya diminta duduk di tempat tumpukan properti panggung. Mulutnya nyerocos bertanya tentang apa yang terjadi 20 tahun ini. Saya pun menceritakan singkat jalan hidup saya dan dia menceritakan sekilas kehidupannya sambil melepas sepatu baliknya. Mata saya pun menatap tajam telapak kakinya. Saya tengah tertijut melihat pilur lebam kakinya. Dia seorang penari balet yang hebat, cantik, anggun, dan indah gerakannya. Namun kakinya penuh dengan banyak bekas luka yang tidak terlihat saat dia menari dengan indahnya. Dia pun menatap saya dan berkata, Kenapa mas? Saya diam saja kemudian berkata, Kaki kamu tanya saya yang gantung. Dia menjawab, Itulah harga sebuah keindahan mas. Bukankah kehidupan begitu? Katanya sambil tersenyum. Kalimat tadi menghentikan jalan pikiran saya. Membuat saya membayangkan bahwa ternyata setiap penari, pelukis, pemimpin, seorang yang sukses, usahawan, inovator, bintang film hebat, olahragawan top, semuanya pasti memiliki kesakitan, memiliki kesedihan, memiliki kepedihan, dan bekas luka yang hebat. Itu semua tidak terlihat saat kita hanya melihat suksesnya saja. Padahal semua kesuksesan memiliki harga yang harus dibayar. Pentingnya meraih kepercayaan seseorang. Memori atau kenangan biasanya muncul kembali dalam pikiran kita jika tanpa disadari kita berada di tempat yang mirip dengan peristiwanya. Misalnya, Anda pernah menyatakan cinta di bawah pohon selagi cinta pertama di masa SMA dulu yang ternyata ditolak. Begitu suatu hari 20 tahun kemudian, Anda melihat atau merasakan suasana yang mirip dengan suasana itu, memori Anda tahu-tahu mengeluarkan data yang membuat Anda terkenang dengan cinta pertama dan tolakan pertama tersebut. Hebatnya lagi, memori tersebut ketika muncul justru seringkali membawa kebahagiaan. Percayalah, walaupun Anda mengingat patah hati pertama 20 tahun yang lalu, Anda tetap saja mentertawakan atau tersenyum-senyum sendiri mengenang peristiwa tersebut. Kisah lain, mungkin suatu hari Anda sedang berjalan dengan pasangan Anda di kendaraan, misalnya di mobil. Tiba-tiba ada lagu di radio favorit Anda yang mengingatkan Anda akan peristiwa menyakitkan. Mungkin Anda pernah diputusin mantan, dan lagu itu menjadi latar ketika peristiwa terjadi. Percayalah, walaupun saat itu Anda sedang membicarakan topik lain dengan pasangan Anda, otak Anda tanpa komando akan cepat bisa membuat memori tersebut keluar. Tanpa diperintah, tangan Anda membesarkan volume suara lagu tersebut, habis berkata, lagu bagus nih aku suka. Namun, kita semua tahu bahwa memori Anda sedang berada di masa lalu yang mungkin tragis, tapi indah dikenang. Lalu, di hati kecil Anda mulai nangkal, bertanya, tanya apa kabar sih si dia, lalu Anda tersenyum-senyum sendiri. Coba apa yang terjadi kalau ternyata pasangan Anda menangkap perubahan wajah Anda dari sudut matanya. Hmm, sisa cerita ini Anda sendiri yang melanjutkannya ya, karena pasti beda-beda reaksinya pasangan Anda. Saya pun saat ini sedang masuk ke zona memori tersebut. Saya teringat ketika dulu masih di Balikpapan, suatu desa SMP, ada seseorang mendekati saya di kelas. Dia memberi saya sebuah prakarya sekolah yang menurut saya bagus sekali, yaitu logo pendidikan Indonesia, Tutwuri Handayani, dibuat dari triplek yang digergaji olehnya. Mungkin Anda tahu, gergaji triplek berbentuk U, seperti celurit yang ada mata gergaji tipis menyambung kedua ujung U tadi. Cara menggunakan gergaji itu dengan tangan dan sisi ujung U yang lainnya ada di ketiak Anda. Sulit sekali melakukan pekerjaan dengan gergaji U tersebut, karena bisa putus mata gergajinya yang seperti kawat tipis. Jadi, ketika mendapat hadiah pekerjaan tangan tersebut, saya benar-benar terkesan. Seorang anak SMP melakukan pekerjaan itu, mungkin bisa makan waktu bulanan, karena triplek Tutwuri Handayani itu kurannya besar hampir 1 meter. Semua huruf, semua lekukan gambar sayap, semua digergaji dengan halus. Suatu menerima hadiah tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada pemberinya, dia Ben Hur Panjaitan. Saya sebenarnya tidak terlalu kenal dia, namun, kalau pulang sekolah, kami sering satu jalan, dan dia tiba di rumahnya terlebih dahulu. Dari jalan raya, masih masuk ke gang. Mobil tidak masuk, hanya motor. Kami beda kampung. Dia lebih dekat ke sekolah. Ketika 10 tahun berlalu, saya sedang mengunjungi sebuah lokasi di desa Colo, Kudus. Ada sekolah mirip dengan bentuk sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan di sekolah saya. Dulu, tiba-tiba memori tentang Ben Hur terbesit di kepala saya, yang kepikiran adalah, apa yang dimaksud dengan Ben Hur kasih hadiah tersebut ke saya? Apa spesialnya saya waktu itu? Kenalan juga gak terlalu dekat kok. Sebelum dia memberi hadiah itu, dan setelahnya, kami juga tidak terlalu dekat. Namun, 10 tahun kemudian, saya jadi teringat Ben Hur gara-gara hadiah tersebut. Dimana kampung dia sekarang ya? Apa kabarnya? Saya jadi ingin bertemu dengan Ben Hur. Dan, kalau bertemu, saya ingin tanya, mengapa dia memberi hadiah itu? Karena waktu itu, saya tidak sedang berulang tahun, dan tidak ada peristiwa istimewa saat Ben Hur memberi hadiah itu. 10 tahun sejak memori itu muncul, alias 20 tahun berlalu, sejak meninggalkan Balikpapan, ada hal yang memancing memori tersebut muncul. Saat itu, saya bekerja di PT Rifat, Cikal Bakal PT Rekapital, yang pemiliknya dan CEO-nya adalah Bapak Rosan Rosladi. Singkat cerita, kalau boleh nyombong ya, Rosan dulu pernah bekerja sama saya. Tapi, 8 tahun kemudian, selama 2 tahun, saya adalah pegawainya Rosan. Itu bisnis, itu biasa, pernah di atas, pernah di bawah. Jujur, itulah hidup, berputar-putar terus, dan yang pasti, hanya rejeki yang tidak pernah tertukar. Kalau sudah jatah si A, ya pasti dapat. Dia memerlukan saya, dan pastinya, saya memerlukan income yang cukup besar, untuk membayar hutang-hutang saya waktu itu. Rosan memerlukan saya, karena saya cukup galak dan tegas, dalam memimpin organisasi. Bahkan banyak yang bilang, saya niayas hold, keras dan disiplin, dan gak ada belas kasihan. Saya sangat berorientasi pada risau, pengejar prestasi. Kala itu, saya sedang melakukan inspeksi, ke divisi sales. Saya cukup bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka pun jawab, habis bertemu Bapak A, Bapak B, dan sebagainya. Maka, saya bilang, coba telpon mereka lagi, bilang saya ingin bicara. Mereka yang bohong, atau tidak melakukan prospecting, pasti panik. Beberapa orang tertangkap tangan bohong, dan saya gak panjang lebar. Anda keluar. Dan begitu juga, ketika saya berbicara dengan Bapak A, atau Bapak B. Ternyata mereka ketemu, atau benar-benar mereka ketemu. Ya selamatlah posisi mereka. Sekali lagi, kalau mereka tidak bertemu, atau tidak berkomunikasi, bahkan tidak mengerti produk perusahaan kami, tanpa pandang bulu, saya pun bilang ke sales tersebut, sebaiknya kamu mengajukan surat riset. Sekarang, daripada saya pecah, kondisi kamu jelek di luaran. Saya tahu itu kejam sekali, tapi begitulah saya dulu. Kemudian, sampailah saya sebuah meja, lalu saya tanya kepada seorang sales, dengan nama A. Saya gak sebut namanya ya, tapi ini benar. Mana kartu nama orang, yang kamu prospect hari ini? A dengan perlahan menyerahkan, setumpuk kartu nama kepada saya. Ini pak. Kemudian, saya cek satu persatu. Lalu, mata saya menemukan nama yang sangat familiar, Benhur Panjaitan. Masih dengan mempertahankan wibawa, saya tanya, siapa pak Benhur ini? Oh, dia pengusaha sukses pak, di bidang IT, kata A. Sulit bertemu dengan dia. Dia kontraktor IT utama di Pemda Jakarta, dan lembaga pemerintah. Wah, pak luar biasa pak. Orangnya baik sekali, santun, dan dipercaya banyak lembaga. Itu jawab A, membanggakan orang yang namanya Benhur Panjaitan, versinya dia. Saya tercensum dalam hati, nah, pasti ini teman yang saya cari. Tapi, mendengar cerita A, saya menjadi kecil. Apakah ini Benhur yang saya kenal, atau Benhur yang lain? Bukan teman SMP saya. Lalu, saya tanya pada A, apa dulu pak Benhur pernah tinggal di balik papan? Wah, saya kurang tahu pak. Saya coba hubungi dia lagi pak, kata A. Saya lihat dia menelpon di depan saya. Seperti biasa, sulit sekali terhubung. Dari resepsionis, hanya terhenti di sekretaris pribadi pak Benhur. Buka A pucat. Dia takut sekali ekspresinya. Takut saya marah soalnya. Dia pasti berpikir, saya akan marah, saya akan memecatnya, lalu di tengah menunggu saya. Saya ambil telepon itu, dan berbicara dengan sekretaris pak Benhur. Maaf bu, bisa tolong sampaikan ke pak Benhur. Saya tahu dia pasti sedang sibuk, tapi tolong sampaikan, ada orang yang namanya Wowi ingin bicara. Ya sudah, lebih baik saya yang memulai. Saya adalah orang yang bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima ketika saya tidak coba. Jadi, saya mengawali. Mudah-mudahan dia ingat dan mau menerima saya, kalau ini Benhur yang sama. Sesaat kemudian terdengar bunyi klik, suara telepon yang tadinya nada tunggu, menjadi hening. Ada orang di seberang sana, dan bukan mesin. Terdengar suaranya berkata, Bapak Wowi, apa kabar kamu? Tertawa dia langsung. Saya menarik nafas lega, ya ini Benhur yang saya kenal. Lalu tanpa bahasa-bahasa, saya langsung bertanya, kapan dia ada waktu untuk bertemu? Dia jawab, hari ini juga bisa, jam makan siang. Bagaimana? Ketika tiba di kantornya, di bilangan Jakarta Selatan, ratusan monitor komputer IT, berjajar dengan pegawai yang jumlahnya ratusan. Dan rasanya bisa dikatakan, Badi adalah satu raja IT di Indonesia. Bahkan, di tahun itu, organisasinya mengurus cyber security, dan cyber defense lembaga pemerintahan. Perusahaannya sudah kelas dunia secara teknis. Begitu ketemu, untuk menuntaskan rasa penasaran saya, saya pun bertanya, mengapa dia memberi hadiah itu? Dulu kepada saya. Lalu dia jawab, gue lihat lo orangnya lain, gak banyak omong. Mata lo menunjukkan lo orang kreatif. Gue tahu lo bakal jadi orang sukses. Jadi, kalau gue gak punya apa-apa di kemudian hari, pasti gue butuh lo. Jadi, akhirnya, saat itu, gue memutuskan bahwa gue harus ambil hati lo, katanya. Lalu dia melanjutkan. Walaupun mungkin, kita dulu orang biasa-biasa saja, gue sudah bisa bayangkan jalan hidup lo ke depan. Dan lo tahu, puluhan orang gue invest seperti lo di masa kecil dulu. Dan investasi gue, gak ada yang salah. Semua benar. Semua pada sukses. Termasuk semua pekerjaan yang gue dapat, gue panen dari tembakan gue membaca masa depan sahabat-sahabat gue dulu. Mendengar cerita itu, saya menjadi terdiam. Seorang yang santun dan pandai hati ini, memang benar apa yang dikatakan dan dilakukannya. Berinvestasilah untuk mendapatkan trust seseorang. Dan dari saya, saya langsung percaya pada Ben Hur. Itulah sukses Ben Hur Panyaitan. Terima kasih telah menonton!